Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 29 Gadis aneh diloteng para orang gagah Tiba-tiba Hon Sikong menghela nafas panjang sambil berkata Kembali aku saksikan sebuah peristiwa tragis dunia persilatan A.A.I. sampai kapan dunia persilatan Bisa terbebas dari semua masalah budi dan benem? Dengan sorot metu yang berkilat litiong hul menyapu Hon Sikong sekalian sekejap Kemudian ujarnya, sekarang aku telah menjabat sebagian ketua Hian Hang Kau gara-gara dukungan dari kalian semua Pesan akhirnya Kang sebelum ajalnya juga telah kalian dengar Kekuatan sesat yang dimiliki perkumpulan Hian Hang K saat ini Sudah cukup mampu untuk menandingi kekuatan 9 partai besar Meskipun kenyataannya belum tentu demikian Aku percaya selisihnya pun tak jauh Padahal situasi dalam dunia persilatan saat ini sangat kacau Apabila kita bisa manfaatkan kekuatan yang mahadasyat ini Untuk mewujudkan kesejahteraan orang banyak Maka keberhasilannya tentu jauh melebih kekuatan gabungan kita beberapa orang Menurut penilaian aku si monyet tua Dari beberapa orang tokoh sakti dunia persilatan dewasa ini Si Datuk 10 penjurus yang Lam Chiao terhitung menempati urutan pertama Sekarang dia membantu di pihakmu Ditambah pula dengan kecerdasan nona yang tiada taranya Aku percaya tak sulit bagi kalian untuk mencokolkan diri menjadi satu kekuatan baru di luar 9 partai besar Mencorong sinar tajam dari Metzli Tiong Hui setelah mendengar perkataan itu Kembali dia memandang Lim Hon Kim sekejap lalu katanya Orang sakti selalu muncul di permukaan bumi Dunia persilatan tak pernah ada orang nomor satu Aai, aku hanya seorang gadis biasa Bagaimana? Mungkin bisa bergelut untuk selamanya dalam percaturan dunia persilatan Apabila harapan Nyonya Kang sudah terpenuhi Aku pun ingin mengundurkan diri dari keramaian dunia Dan tak pernah muncul kembali dalam keruatan dunia persilatan Dunia persilatan tak pernah ada orang nomor satu Tanda petik Gumam Han Sikong Liri Benar, selalibun yang Sejak dulu sampai sekarang Jagolihai yang bermunculan dalam dunia persilatan mencapai ribuan orang Siapa yang sanggup mempertahankan gelar orang nomor satu dari dunia persilatan Lim Hon Kim yang selama ini hanya duduk membungkam Tiba-tiba melompat bangun pada saat itu sambil serunya Nona Lee, ku ucapkan selamat kepadamu atas keberhasilan Nona menjadi ketua Hyun Hang Kau Tanda petik HMM tak usah memuji Tukas Lee Tiong Hoi sambil mendengus dingin Lim Hon Kim segera menangkap nada permusuhan di balik ucapan gadis itu Untuk sesaat dia tertegun, tapi kemudian katanya lagi Seharusnya aku tinggal di sini untuk membantu kalian selama beberapa hari Tapi berhubungan aku menguatirkan keselamatan adikku sehingga terpaksa harus berangkat Sekarang juga guna melacak jejaknya Maaf, terpaksa aku harus mohon diri lebih dulu Selesai berkata sebera memberi hormat dan meninggalkan tempat itu dengan langkah lebar Para Sli Tiong Hoi berubah hebat secara tiba-tiba Dia seperti ingin mengucapkan sesuatu Tapi niat tersebut kemudian diurungkan buru-buru Han Sikong berseru Lote, harap tunggu sebentar Kau tidak punya pengalaman sama sekali dalam dunia persilatan Bagaimana mungkin bisa berjalan seorang diri Biar aku temani kau Tidak usah, tampik Lim Hon Kim Lebih baik Lo Chiang Pue tetap tinggal di sini membantu Nona Lee Apalagi dia baru menjabat ketua Pasti banyak urusan yang harus diselesaikan olehnya Dalam kerepotan ini tenaga bantuan Lo Chiang Pue amat diperlukan Tanda petik Urusan Hiang Hang kau tak perlu Lim Siang Kong kuatirkan Aku bisa selesaikan sendiri potong Li Tiong Hoi ketus Pada saat ini, bukan cuma Li Bon yang saja yang melihat gejala kurang beres Bahkan Han Sikong sendiri pun dapat merasakan bahwa Li Tiong Hoi mempunyai pandangan yang kurang simpatik terhadap Lim Hon Kim dan berusaha membuat malu anak muda itu Dia mencoba berpikir untuk mencari tahu sebab musababnya tapi tak pernah berhasil Kemudian ia juga teringat kesanggupannya untuk berbakti kepada Hiang Hang kau Meski belum secara resmi masuk jadi anggota Tapi sebagai seorang lelaki sejati apa yang telah diucapkan tak boleh disesali Maka terpaksa dia membungkam diri dan mundur ke samping Terdengar Li Tiong Hoi berkata lebih lanjut Sejak hari ini untuk sementara waktu Hiang Hang kau akan melakukan hari berkabung bagi kematian ketua lama Jadi semua gerakan akan ditunda sampai satu bulan mendatang Apabila Lo Chiang Pue ingin pergi, pergilah mengikuti dia Mendengar ucapan itu, Han Sikong segera menjura seraya menyahut Berhasil atau tidak menemukan saudara cilik itu Tiga bulan kemudian Han Sikong pasti akan datang kemari menunggu perintah Tidak usah, tiga bulan kemudian aku juga tak tahu di mana kau berada Pun tidak diketahui masih hidup atau mati Bila membutuhkan bantuanmu aku tentu akan mengirim orang untuk mengundang Apabila ada perintah, aku si monyet tua pasti tak akan menampik Seketika dia sengaja memberi hormat dan melangkah keluar dari ruangan itu Lo Chiang Pue terlalu serius, balas Li Tiong Hui sambil tertawa Ketika sorot matanya dialihkan ke wajah Lim Hon Kim Tiba-tiba saja senyum di wajahnya lenyap tak berbekas Sikapnya terhadap orang lain selalu ramah tamah Senyum di hulum dan ucapannya merendah Hanya terhadap Lim Hon Kim seorang sikapnya begitu dingin, ketus dan bermusuhan Seakan-akan antara mereka berdua terdapat ikatan permusuhan yang amat mendalam Li Bon yang segera berkerut kening Cepat-cepat dia meninggalkan ruangan dan mengantar kepergian kedua orang rekannya itu Mereka bertiga berjalan dengan langkah pelan dan bungkam seribu bahasa Sikap permusuhan Li Tiong Hui terhadap Lim Hon Kim tampaknya telah menciptakan jurang pemisah yang sangat dalam antara Li Bun yang dengan Lim Hon Kim Waktu itu kentongan kelima sudah menjelang tiba Angin malam terasa berhembus kencang, rembulan dan bintang tak tampak di langit sehingga suasana terasa gelap gulita Tiba-tiba Lim Hon Kim menghentikan langkahnya, sambil membalikan badan ujarnya Saudara Li silahkan balik, aku mohon diri sampai di sini saja Li Bon yang sebera melangkah ke muka, sambil menggenggam tangan kanan Lim Hon Kim rat-rat katanya Saudara Lin, meskipun kepintaran adikku jauh melebih diriku yang menjadi kakaknya Namun bagaimanapun juga ia tetap seorang wanita yang berbeda jauh sikap maupun sifatnya daripada kita sebagai kaum pria Tak heran kalau jiwanya agak kerdil dan cupat pikiran Apabila ia sudah menyinggung Perasaan Saudara Lin, tolong pandanglah di wajahku, tak usah melayani dirinya Lim Hon Kim tersenyum Saudara Li terlalu banyak pikiran Mungkin memang sikapku yang kurang berkenan di hatinya sehingga adikmu marah kepadaku Li Bon yang menghela nafas panjang, katanya setelah termenung beberapa saat Sebenarnya aku ingin mengikuti dirimu pergi melacak jejak adikmu Tapi sekarang adikku baru menjabat ketua Hian Hong Kau Segala sesuatunya tentu masih asing baginya Untuk membantu kelancaran tugas barunya ini mau tak mau aku harus tetap tinggal di sini untuk membantunya Pokoknya kalau urusan di sini sudah beres Aku pasti akan menyusul kalian dan bergabung lagi untuk melacak jejak adikmu itu Saudara Li tak perlu sungkan Sungkan, aku rasa dengan adanya Han Lo Chiang Pue yang menemani perjalananku ini Segala sesuatunya tentu bisa kami atasi Tanda petik Han Sikong yang ada di samping mereka kontan tertawa terbahak-bahak sambungnya pula Hahaha, saudara Li, lebih baik kamu balik saja Betul ilmu silatku kurang begitu bagus Tapi pengalamanku cukup luas Segala taktik busuk dunia persilatan tak nanti bisa mengelabui sepasang mataku Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi Tanda petik Ia memberi hormat lalu menarik tangan Lim Hon Kin meninggalkan tempat itu Dalam sekejap meto bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik kegelapan setelah meninggalkan Li Bun Yang Dua orang ini menempuh perjalanan hampir belasan Li jauhnya sebelum memperlambat langkahnya Tiba-tiba Han Sikong berkata setelah menghembuskan napas panjang Saudara cilik, aku lihat Nonali seperti menaruh kesan yang kurang simpatik kepadamu Tahukan kau apa sebabnya ia bersikap begitu Han Sikong tertawa hambar Aku sendiri pun tidak merasa telah berbuat sesuatu yang tak berkenan di hatinya Jadi kenapa bisa begitu? Aku sendiri pun tidak jelas Yeeaa, perasaan kaum wanita lebih dalam dari samudera Selama hidup aku memang tak pernah bisa merabat perasaan kaum wanita Bicara sampai di situ dia gelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang Lim Hon Kim turut menghela napas Katanya, kalau tidak mengalami suatu kejadian Bagaimana mungkin otak kita bertambah cerdas? Siapa yang menyangka di suatu gubuk yang terpencil letaknya di tengah hutan Ternyata hidup seorang pendekar besar macam Siang Lem Chiao yang menyimpan rahasia begitu besar Siapa pula yang mengira ketua Hian Hang Kau yang menyeramkan? Ternyata adalah sekuntum bunga kenamaan dari dunia persilatan di masa lalu Mendadak Hon Sikong seperti teringat akan suatu urusan yang sangat penting Sambil mendepakan kakinya berulang kali dengan perasaan gelisah Serunya, waah, celaka, aku si monyet tua benar-benar sudah tua dan pikun Ada apa? Dalam dunia persilatan sering muncul surat ramalan yang berisi ramalan tentang situasi dunia persilatan Konon surat itu berasal dari buah penas Yang Lem Chiao Persoalan ini sudah bertahun-tahun terpendam dalam benaku Ketika berjumpa dengan orang nyata dikenapa aku lupa untuk menanyakan kepadanya Di kemudian hari kita masih punya kesempatan untuk berjumpa dengannya Aku percaya suatu ketika rahasia besar ini pasti akan terbongkar juga Begitulah, sambil berbincang-bincang mereka berdua menempuh perjalanan tanpa berhenti Hari ini sampailah mereka di wilayah kota Si Chiu sudah cukup lama Mahon Si Kong berkelana dalam dunia persilatan, dia atau sistem pelacakan yang tanpa didasari titik terang ini mustahil bisa terlaksana Apalagi tanpa berusaha mengadakan kontak dengan para pemimpin dunia persilatan di pelbagai daerah Bila hanya mengandalkan kekuatan Mereka berdua saja, keadaan tersebut ibarat mencari jarum di dasar samudera luas Seleh sebab itu perjalanan mereka berdua terhitung sangat lambat dengan luasnya pergaulan dari Han Si Kong Dan lagi kenalannya cukup banyak perjalanan Lim Hon Kim kali ini betul-betul sangat lancar Sepanjang perjalanan mereka berusaha mengumpulkan informasi tentang Ye U Siao Leong Namun usaha tersebut tak pernah berhasil Pengah hari ini masuklah mereka ke kota Si Chiu sepanjang perjalanan hingga tiba ke kota tersebut Han Si Kong sudah merasakan gelagat kurang baik Ia temukan banyak sekali umat persilatan yang berbondong-bondong datang berkumpul di kota Si Chiu ini Malah di antara mereka banyak yang mengenakan pakaian serta dendanan yang asing Tampaknya mereka berasal dari luar perbatasan sana Melihat semua itu, tak tahan lagi ia berbisik kepada Lim Hon Kim Saudara Cilik, apakah kau tidak melihat sesuatu yang mencurigakan? Kau maksudkan banyak jago persilatan yang berkumpul di kota Si Chiu ini Kota Si Chiu strategis letaknya dan merupakan pertemuan dari pelbagai wilayah Perusahaan ekspedisi Sin Bu Piao Kiok yang tersohor itu bermarkas di sini pula Selama puluhan tahun belakangan ini seringkali terjadi peristiwa besar di sini Banyak pula umat persilatan yang berjanji mengadakan pertemuan di kota ini Jadi semestinya kejadian semacam ini lumrah Tapi herannya dalam peristiwa kali ini Kenapa jago-jago persilatan yang berkumpul kali ini tampaknya lebih banyak berasal dari luar perbatasan? Kalau dilihat dandanan mereka, jelas bukan orang daratan dan rasanya mereka mesti berdiam paling tidak selama dua malam di sini Apa yang dipikirkan Lim Hon Kim saat ini hanyalah keselamatan Ye U Siao Leong Maka ia cuma berkerut kening tanpa mengucapkan sesuatu Sambil tertawa tergelak Han Sikong berkata lagi Hahaha, saudara cilik, justru sekaranglah kesempatan terbaik buat kita untuk melacak jejak adikmu Tanda petik Lo Chiam Poe, maaf aku tidak begitu mengerti maksud ucapanmu itu Kata Lim Hon Kim kebingungan Kembali Han Sikong tertawa Dalam dunia persilatan dewasa ini, baik golongan hitam maupun golongan putih Orang yang terhitung paling luas pergaulannya dan paling banyak kenalannya adalah Chong Piao Tao dari perusahaan ekspedisi Sin Bu Piao Kiok yakni si gelang emas Panji Bajak Sin Hui Hao Aku pernah bertemu beberapa kali dengannya, meski bukan terhitung sobat kentalnya Paling tidak kami masih punya sedikit hubungan Tanda petik Oh oh, maksud lo Chiam Poe kita minta tolong Chen Chong Piao Tao untuk melacak jejak adikku? Betul, lebih baik kita mencari rumah makan untuk mengisi perut lebih dulu Sore nanti bisa aku berkunjung ke kantor Sin Bu Piao Kiok Asal Chen Chong Piao Tao menyanggupi maka aku percaya semuanya akan beres Apabila orang ini ramah dan supel, ucapannya selalu dipegang teguh Ditambah lagi anak buahnya mencapai ratusan orang bahkan pegawai-pegawai utamanya termasuk jago-jago Kenamaan sedang kantor cabangnya juga tersebar sampai di seantar roda ratan Bukankah tempat macam ini justru merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk melacak? Pendapat lo Chiam Poe hebat, aku kagum sekali Masa kau masih sungkan-sungkan terhadapku? Kecuali umurku memang lebih tua, dan aku pun lebih banyak tahun berkelana dalam dunia persilatan Bicara soal ilmu silat, aku masih ketinggalan jauh sekali dari kepandayanmu Karena semua yang dikatakan memang merupakan kenyataan, Lim Hon Kim hanya tersenyum saja tanpa Komentar Han Si Kong termasuk orang yang suka keramaian, ia hapal sekali dengan keadaan kota Si Chiu ini Tanpa bersusah payah diajaknya Lim Hon Kim mampir ke rumah makan paling besar di kota tersebut Yaitu rumah makan Kun Eng Lo atau Loteng tempat berkumpulnya para pahlawan Waktu itu suasana di rumah makan Kun Eng Lo ramai sekali, hampir semua bangku telah diisi tamu Suara hiruk pikuk amat menusuk pendengaran Han Si Kong mencoba memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Ketika dijumpainya hampir sebagian besar tamu di situ adalah umat persilatan kepada pelayan Segera bisiknya, hei, ada tidak tempat yang lebih sepi? Pelayan itu segera mengerutkan Kening Belum sempat pelayan itu menolak dari sakunya Han Si Kong sudah mengeluarkan sekeping hancuran parak dan disodorkan ke tangannya Kening si pelayan yang hampir berkerut langsung saja mengendor kembali Cepat-cepat sahutnya, oh ha, ada, pasti ada Mari ikuti hamba Ia segera membawa dua orang itu menembusi dua buah halaman luas Dan menuju ke sebuah ruang tamu yang sepi Sambil tersenyum Han Si Kong memesan empat macam sayur Dan sepoci arak wangi menunggu sampai si pelayan meninggalkan mereka berdua Bisiknya Kepada Lim Hong Kim, kusir kereta, tukang perahu, pelayan dan kuli merupakan golongan manusia yang paling menjengkelkan tapi justru mereka lah yang memiliki kegunaan yang paling besar Asal kau punya duit dan memberikannya pada mereka, maka segalanya bakal Tanda petik Belum selesai perkataan itu di ucapkan, pelayan itu sudah muncul lagi dengan langkah terburu-buru sambil berkata, tolong bicara kalian berdua pelahan sedikit Lebih baik lagi jangan sampai mabuk, sebab kamar sebelah dipakai tamu perempuan, tanpa menunggu jawaban dari Han Si Kong lagi ia turunkan tirai dan segera berlalu Dengan cepat Han Si Kong berkelebat menyembunyikan diri di belakang pintu kemudian melongo keluar, tampak dua orang daya yang kecil berbaju hijau memapah seorang gadis berbaju putih yang rupanya sedang penyakitan berjalan masuk ke rumah sebelah Gadis baju putih itu mengenakan kain kerudung hitam di wajahnya, langkah kakinya sangat lemah dan kalau bukan dipapah mungkin sudah roboh ke tanah Sebaliknya dua orang pelayan itu berlangkah tetap dan menggembel pedang pendek di punggungnya Sebetulnya orang tua ini banyak pengetahuan dan pengalaman tapi sekarang tak urung timbul juga Kecurigaan dalam hatinya, tanpa terasa ia berpikir, kalau dilihat dandanan dua orang pelayan kecil itu, jelas mereka ahli silat Sebaliknya gadis berbaju putih itu seperti sedang mengidap penyakit parah, langkahnya susah dan lemah Aku benar-benar tak habis mengerti dibuatnya Tak selang berapa saat kemudian pelayan tadi telah muncul kembali menghidangkan sayur dan arak pesanan Dengan suara setengah berbisik Han Sikong segera bertanya Hei, pelayan, siapa sih yang ada di kamar sebelah? Pelayan itu ragu-ragu sejenak tapi jawabnya juga, kaum wanita Baru saja dia balik badan hendak pergi, Han Sikong telah bertanya lebih lanjut, macam apa mereka? Berapa jumlahnya sudah berapa lama tinggal disini? Sambil menunjukkan ketiga jari tangannya pelayan itu menyahut lirih, tiga orang nona muda, sudah empat hari tinggal disini Apa mereka sering keluar rumah? Oh tidak selama empat hari tinggal disini baru hari ini pertama kali keluar kamar Oh kau pernah menjumpai nona itu? Belum pernah, nona itu lemah sekali badannya Sepanjang hari dia hanya berbaring di ranjang Yang kujumpai hanya dua orang nona yang berdandan sebagai dayang itu Han Sikong segera ulapkan tangannya Sekarang kau boleh pergi dulu, kalau ada urusan aku bisa memanggilmu lagi Pelayan itu sebera memberi hormat dan mengundurkan diri dari ruangan tersebut Setelah menutup rapat daun jendela, Han Sikong baru berkata sambil tertawa Saudara cilik, ingat baik-baik, orang yang paling susah dihadapi dalam dunia persilatan adalah gadis muda Orang-orang semacam ini kalau bukan memiliki ilmu silat yang maha dasyat Kebanyakan tentu mengandalkan senjata rahasia yang amat beracun Kebanyakan mereka berhati keji dan racun, terutama menghadapi kaum pria Biasanya mereka akan manfaatkan kelemahan kita yang segantulun tangan lebih dulu Untuk mencari keuntungan pokoknya Ingat saja nasihatku ini, kalau di kemudian hari bertemu dengan kaum wanita Lebih baik tingkatkan kewaspadaanmu Betul juga ucapan ini Ketika tertawan di pesanggerahan toho akit tempoh hari Semuanya itu juga gara-gara aku kurang waspadat terhadap kaum wanita Sementara pembicaraan masih berlangsung Mendadak terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang Disusul kemudian tirai pintu disingkap orang dan muncullah seorang lelaki berpakaian ringkas dengan langkah tergesa-gesa Kau hendak mencari siapa tegur Han Sikong dengan kening berkerut Dengan sorot metu yang tajam lelaki itu memperhatikan Han Sikong dan Lim Hon Kim sekejap Kemudian sambil menurunkan kembali tirai pintu katanya pelan Maaf, aku telah salah melihat tanpa membuang waktu lagi dia balik badan dan berlalu dari situ Berhenti Hargi Han Sikong penuh marah Tangan kanannya segera menekan permukaan meja Lalu secepat sambaran petir tubuhnya menyusup keluar Tangan kanannya dengan jurus macan emas pentang cakar mencengkeram bahu kiri lelaki itu Dengan sigap lelaki itu membungkukan badannya Bahu kirinya yang terancam tiba-tiba mengegus ke depan Dengan manis sekali ia berhasil menghindarkan diri dari seragapan Han Sikong itu Sementara itu tangan kanannya sebera mendayung ke belakang mengancam pergelangan tangan kanan orang tua itu Gerak serangannya cepat bagaikan sambaran kilat Buruh-buruh Han Sikong menekuk pergelangan tangan kanannya ke bawah untuk menghindarkan diri dari Serangan orang itu, sementara dalam hati kecilnya merasa terkejut sekali Pikirnya, sungguh tak nyana ilmu silat yang dimiliki orang ini tangguh sekali Untung aku tidak dipecundangi dalam saat itulah lelaki tersebut Telah berpaling dan menegur sambil tertawa dingin Saudara, apa maksudmu membokong aku dari belakang? Dalam metu yang jelita akan kemasukan pasir Sudah puluhan tahun aku berkelana dalam dunia persilatan Kau anggap perjalananku selama ini hanya perjalanan sia-sia HMMM, aku tidak paham Seru lelaki itu sambil tertawa dingin Tidak paham? Apanya yang tidak paham? Han Sikong tertegun Ini yang tidak paham memanfaatkan kesempatan di saat Han Sikong masih tertegun Mendadak ia lancarkan berapa serangan gencar Tampaknya Han Sikong tidak mengira dalam kesempatan seperti ini Lawannya bisa melancarkan serangan kilat Seketika itu juga ia terdesak pada posisi di bawah angin Sambil tertawa tergelak lelaki itu segera menjengek Hahaha sekarang sudah jelas bukan metu siapa Yang jeli dan metu siapa yang kemasukan pasir Sementara berbicara serangannya dipergencar Dalam sekejap metu ia sudah melancarkan berapa jurus serangan lagi Kehebatan ilmu silat yang dimiliki orang ini Tampaknya betul-betul di luar dugaan Han Sikong Tiba-tiba Lim Hon Kim munculkan diri dari balik tirai Serunya lirih Menyingkirlah Hon Lo Chiampo Biar aku saja yang menghadapi orang ini Tangan kanannya segera diayunkan Menerobos masuk lewat celah-celah antara bayangan Pukulan kedua orang itu dengan lima jari yang setengah melengkung Dia berusaha mencengkeram uratna di pergelangan tangan kanan lelaki itu Sergapan yang dilancarkan secara tiba-tiba ini Mengandung perubahan yang sangat banyak dan tak terduga Mimpi pun lelaki tersebut tidak menyangka kalau serangan lawan bisa menyergap tiba dengan kecepatan begitu hebat Tau-tau dia merasakan pergelangan tangannya jadi kaku Semua kekuatan serangan yang dimilikinya lenyap secara tiba-tiba Han Sikong segera melepaskan satu serangan kilat menekan jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh lelaki itu Ancamnya, seorang lelaki sejati tak akan sudi menelan kerugian di depan mata Meskipun aku tak berminat membunuh orang, tapi kalau dipaksa oleh keadaan Bunuh satu dua orang bukan terhitung urusan hebat bagiku, jadi lebih baik kau tahu diri Sebetulnya lelaki itu sudah siap berteriak minta tolong Tapi niat tersebut segera diurungkan begitu selesai mendengar ancaman tersebut Mulutnya segera membungkam dalam seribu bahasa Han Sikong segera menyeret tubuh lelaki itu masuk ke dalam ruangan Secara beruntunia Toto juga jalan darah pada sepasang lengan dan sepasang kakinya Kemudian setelah mendudukan di atas bangku Ujarnya, aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu Asal kau bersedia menjawab dengan sejujurnya Aku pun segera membebaskan dirimu dari sini Itu tergantung pertanyaan apa yang hendak diajukan Sahut lelaki itu dingin, kalau tidak sepantasnya ku jawab Biar kepala mesti kutung dada mesti tembus pun tak nanti ku penuhi permintaanmu itu Bagus puji Han Sikong di dalam hati Bocah ini cukup gagah dan berjiwak satria sambil tersenyum ia Pun berseru, aku yakin pertanyaanku tak berakal menyusahkan posisimu Kemudian setelah berhenti sejenak katanya lagi Kau sengaja memasuki ruangan kami, apakah memang berniat menyelidiki asal-usul kami? Aku mendapat perintah untuk mengawasi rumah makan kuneng lo ini Jadi bukan hanya kalian berdua Setiap orang yang memasuki rumah makan kuneng lo ini menjadi kewajibanku untuk menyelidiki dan mengetahui asal-usulnya Paling tidak aku harus memeriksa raut wajah mereka, usianya, serta tempat pemondokan mereka Kalau begitu saudara pun sedang melaksanakan perintah orang Hanya mengandalkan ilmu silat kucing kaki tiga macam diriku ini Masa pantas menduduki jabatan sebagai pentolan para jago? Tanda petik Han Sikong sebera tertawa tergelak Hahaha, boleh aku tahu siapa si dalang di belakang layar yang memberi perintah kepadamu itu? Maaf, aku tak bisa menjawab pertanyaanmu itu Lim Hon Kin mengakui dirinya masih kurang pengalaman dan belum tahu seluk-beluk cara menginterogasi orang lain Maka selama ini dia hanya berpangku tangan saja tanpa berbicara Tampak Han Sikong bangkit berdiri dan ayunkan tangannya menepuk bebas totokan jalan darah di tubuh lelaki itu Katanya sambil tertawa, pertanyaanku sudah selesai Silahkan saudara pergi dari sini Lelaki itu segera melompat bangun Tapi sebelum melangkah pergi Tiba-tiba Han Sikong mengangkat Cawan araknya seraya berseru Barusan aku telah menyusahkan saudara Untuk itu terimalah secawan arak penghormatanku ini Anggap sebagai permintaan maafku padamu Lelaki itu agak sanksi sejenak tapi akhirnya dia sambar cawan arak di meja dan meneguknya hingga habis Kemudian tanpa berbicara dia putar badan melangkah keluar Silahkan pergi saudara Maaf aku tidak mengantar seruhan si Kong lagi Seraya memberi hormat Waktu itu lelaki tersebut sudah menyentuh dirai pintu dan siap melangkah keluar Tiba-tiba dia urungkan niat tersebut serta pelan-pelan membalikan badannya kembali Setelah memandang sekejap wajah dua orang itu Katanya pelan aku ingin menasehati kalian berdua Kalau tak ada urusan penting lebih baik tinggalkan tempat ini secepatnya Tidak menunggu sampai Han Sikong mengajukan pertanyaan Ladi dia putar badan dan berlalu dari situ dengan langkah terburu-buru Memandang bayangan punggung lelaki itu lenyap dibalik dirai pintu Han Sikong termenung berapa saat lamanya Kemudian ia baru berkata Lelaki itu tak malu disebut sebagai seorang lelaki sejati berjiwa Ksatia Coba kita gunakan kekerasan untuk memaksanya bicara Mungkin beberapa patah kata pun tak nanti kita peroleh Pengalaman lociampuai amat matang Sekali lagi aku mendapat pelajaran dan pengalaman baru Tiba-tiba Han Sikong bangkit berdiri Bisiknya, saudara Cilik, duduklah sekejap di sini Aku hendak menengok sebentar perusahaan Sin Bu Piau Kiok Jelek-jelek si gelang emas panji bajak Sin Hui Hao Masih punya pamor dan kedudukan di wilayah si Ciu ini Mati matanya sangat banyak dan tersebar sampai radius 100 li dari wilayah kekuasaannya Selama ini belum pernah ada kejadian sekecil apapun yang lolos dari pengamatannya Biar aku cari berita dari situ sekalian melacak pula jejak adikmu Paling cepat setengah jam, paling lama satu jam aku pasti sudah kembali ke sini Orang tua ini memang tak sabaran Begitu bilang mau pergi, ia segera bangkit berdiri dan berlalu dari situ Lim Hon Kim sangat menguatirkan keselamatan Ye U Siao Leong Hatinya kalut dan tak pernah bisa tenang Dalam situasi seperti ini ia merasa tak ada naps untuk bersantap Untuk mengusir waktu dia duduk bersilah sambil mengatur pernapasan Tak selang berapa saat kemudian hawa murninya telah berputar Satu putaran dalam tubuhnya Semua pikiran dan masalah mulai tanggal satu persatu Semangat pun terasa menjadi segar kembali Di tengah keheningan inilah mendadak ia menangkap suara Rintihan yang amat lemah berkumandang datang Di balik rintihan yang lemah itu terkandung pula perasaan kaget dan takut yang kental Satu ingatan segera melintas dalam benak Lim Hon Kim Ia segera teringat kembali pada gadis berbaju putih yang dipapah Dua orang daya yang kecil berbaju hijau tadi Tanpa buang waktu ia segera melompat bangun dan keluar dari ruangan Tempat di mana ia berada sekarang adalah sebuah halaman terpisah yang amat hening Kalau dari luar sana bergemas suara gaduh yang hirup pikuk Maka suasana di halaman ini justru amat sepi Sedemikian heningnya hingga tak kedengaran suara sedikitpun Lim Hon Kim mencoba mengawasi situasi di sekeliling tempat itu Ia melihat beberapa pot bunga di depan pintu ruang lain tergoyang Karena hembusan angin Rupanya pintu ruangan itu dalam keadaan terbuka Hal ini segera menimbulkan kecurigaan dalam hatinya Sambil bersidekap tangan Pelan-pelan ia berjalan mendekati ruangan tersebut Pikirnya, kalau dalam ruangan itu tak ada penghuninya Tentu saja wajar bila pintu dalam keadaan terbuka Apabila penghuninya kaum wanita Kalau aku berjalan ke situ dengan santai Tak berakal menimbulkan kecurigaanku Berpikir sampai di situ Ia berjalan mendekati pintu ruangan Tapi apa yang terlihat kemudian segera Membuat pemuda ini tertegun Ternyata dua orang dayang berbaju hijau itu Sudah tergeletak di belakang pintu Dalam keadaan jalan darah tertotok Sebuah tirai kain menutupi pemandangan ke dalam ruangan Sehingga tidak tampak bagaimana keadaan di dalam ruangan tersebut Ia mencoba pasang telinga untuk mendengarkan Namun tak kedengaran sedikit suara pun Suasana dalam ruangan itu sangat hening Hingga menimbulkan perasaan bergidik Bagi pemuda itu jika dilihat dari situasi seperti ini Tampaknya kedatangannya sudah terlambat satu langkah Pelan-pelan dia melangkah masuk ke dalam ruangan Ditemukannya dua orang dayang kecil itu masih bernafas Maka dia pun menyingkap kain tirai dan menuju ke ruang dalam Untuk menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkan Diam-diam ia menghimpun hawa murninya ke dalam tangan kanan Siap melepaskan sebuah pukulan yang mematikan Situasi dalam ruangan amat rapi Dari balik pembaringan terendus Bau harum semerbak Yarek sangat memabukan dari balik selimut samar-samar Lim Hon Kim menjumpai sesosok tubuh yang kecil Mungil masih tergeletak di situ Namun karena tertutup selimut merah dari atas sampai ke bawah Maka sulit untuk dipastikan Apakah di bawah selimut itu betul-betul manusia atau bukan? Semua perabot utuh Situasi pun seolah-olah aman Dan coba kalau saja dua orang dayang itu tidak tergeletak di balik pintu dalam keadaan tertotok Jalan darahnya Siapapun tak akan menyangka kalau di situ telah terjadi suatu peristiwa Ada orangkah di situ Lim Hon Kim segera menegur setelah mendeham berat-berat Tubuh yang melingkar di balik selimut merah itu kelihatan bergerak sedikit Namun tak kedengaran suara jawaban Lim Hon Kim kembali berpikir Jelas kamar ini kamar perempuan sebagai seorang lelaki sejati Rasanya tidak pantas kalau aku memasukinya secara sembrono Jelas perbuatan macam ini kurang sopan Berpikir begitu Ia turunkan kembali kain tirainya dan siap mengundurkan diri Tapi ingatan lain kembali melintas di dalam benaknya Kedua orang dayangnya sudah ditotok jalan darahnya Ini membuktikan kalau dalam ruangan sudah terjadi suatu peristiwa Demi keselamatan jiwa gadis itu Rasanya dosa besar kalau aku masih memikirkan soal sopan santun Sementara ingatan tersebut baru melintas lewat Tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara langkah manusia Lim Hon Kim tidak sempat berpikir Panjang lagi Secara otomatis ia berkelebat menyembunyikan diri di belakang pintu Tirai kain cepat-cepat diturunkan dan ia tempelkan badannya pada dinding sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan Kedengaran pintu depan dibuka orang disusul kain tirai pun tersingkap seorang kakek ceking berbaju abu-abu menyelingap masuk ke ruang dalam Dengan langkah lebar ia langsung mendekati pembaringan dan menyingkap selimut merah yang menutupi gadis itu Di bawah selimut tergeletak si nona berbaju putih itu, rambutnya yang panjang terurai kusut Ia duduk bersilah menghadap ke arah dinding sehingga wajahnya tidak tampak jelas Agaknya kakek ceking berbaju abu-abu itu sedang memikirkan suatu masalah yang menggembirakan sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya Ternyata ia tidak menyadari kehadiran Lim Hon Kim yang bersembunyi di belakang pintu itu Posisi di mana ia berdiri sekarang membentuk sebuah sudut segitiga dengan posisi Lim Hon Kim Jadi seandainya ia berpaying ke belakang niscaya jejak Lim Hon Kim bakal ketahuan saya yang rasa gembira membuatnya kurang waspada Seluruh perhatiannya saat itu sedang tercurahkan ketubuh nona berbaju putih itu Sehingga tak ada pikiran baginya untuk menoleh ke belakang Lim Hon Kim mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam telapak tangannya Asal kakek ceking berbaju abu-abu itu berniat kurang ajar kepada gadis berbaju putih itu Maka dia akan lepaskan sebuah gempuran dengan sepenuh tenaga Dari dalam sakunya kakek ceking berbaju abu-abu itu mengeluarkan sebuah topeng kulit Setelah dikenakan pada wajahnya ia tepuk bebas totokan jalan darah pada pengung gadis berbaju putih itu Sebetulnya Lim Hon Kim sudah siap sedia melancarkan serangan Tapi karena dilihatnya totokan kakek ceking itu berupa ilmu melepaskan totokan Maka niat tersebut segera diurungkan Pikirnya, aku tak boleh bertindak gegabah sehingga salah membunuh orang Toh aku hadir di sini sekarang Asal ia tidak berbuat tak senonoh terhadap nona itu Rasanya lebih baik kutunggu perkembangan selanjutnya Tampak kakek ceking itu bekerja keras menguruti jalan darah di punggung nona tersebut Sampai lama kemudian baru kedengaran gadis berbaju putih itu menghembuskan napas panjang sambil menggerakkan kaki tangannya Kakek ceking itu pun mendehem ringan Katanya, kau tak perlu takut bocah perempuan Asal kau bersedia menuruti perkataanku aku tak berakalan menyakitimu Gadis berbaju putih itu segera bangkit dan duduk di pembaringan Teriaknya agak kaget Siapa kau? SSTT, jungan keras-keras seru kakek ceking itu sambil menggoyangkan tangannya berulang kali Dua orang dayangmu sudah kutotok jalan darahnya Jadi tak usah berharap mereka datang menolongmu Walaupun gadis berbaju putih itu sudah duduk tapi karena terhadang oleh tubuh kakek ceking berbaju abu-abu itu Maka sulit bagi Lim Hon Kim untuk melihat raut wajah gadis berbaju putih itu dengan jelas Sebaliknya gadis berbaju putih itu pun susah melihat kehadiran Lim Hon Kim Mau apa kau kedengaran gadis berbaju putih itu menegur lagi? Aku hanya ingin minta petunjuk satu masalah Asal Nona bersedia menerangkan secara gamblang Aku pun tak akan menyakiti Nona sebaliknya jika Nona menampik permintaanku HMMM jangan salahkan kalau aku bersikap kejam kepadamu Lim Hon Kim sangat keheranan setelah mendengar perkataan itu Pikirnya dalam hati, totokkan jalan darah Nona itu sudah dibebaskan tapi ia tak memiliki kemampuan untuk melawan Hal tersebut membuktikan kalau gadis ini tak pandai bersilat Paling tidak ia sudah menyadari kalau bukan tandingan lawan Maka tak berani bertindak secara gegabah Kakek itu bilang ingin minta petunjuk satu masalah Entah masalah apa yang dimaksudkan Sementara itu si kakek ceking telah menarik selimut dan diselimutkan ke tubuh gadis berbaju putih itu Sambil berkata, kesehatan badan Nona kurang baik, jangan sampai kedinginan Apa yang ingin kau tanyakan kepada ku kakek ceking itu tertawa Ilmu jaris Yulau Semsi dan ilmu pedang naga langit satu ingatan segera melintas dalam benak Lim Hon Kim, pikirnya, aneh betul, menurut penuturan Ciu Tai Hiap hanya diadansi pedang sakti dari Lem Kiang yang mengerti ilmu pedang naga langit Itu pun masing-masing mengerti separuh Kenapa kakek ceking ini bisa menanyakan masalah tersebut kepada gadis berbaju putih ini Sementara dia masih termenung, kakek ceking berbaju abu-abu itu telah berkata lebih jauh Nona jangan mencoba menipu atau membohongi aku sebelum menyelidiki kemampuanmu secara jelas Tak nanti aku berani turun tangan secara gegabah Jika kau berniat membohongi aku sama artinya mencari penyakit buat diri sendiri Akhirnya kita berdua sama-sama tak peroleh manfaat apapun Gadis berbaju putih itu termenung dan berpikir sejenak Kemudian jawabnya, tidak setiap orang mampu mempelajari ilmu jaris yulosemsi serta ilmu pedang naga langit Apabila kau tidak memiliki bakat serta dasar yang kuat Meski berhasil memaksa aku untuk menerangkan secara teori pun tak banyak manfaatnya bagaimu Tanda petik Nona tak usah mengkhawatirkan persoalan ini Tukas kakek ceking berbaju abu-abu itu cepat, cukup sudah kalau Nona mau menjelaskan teorinya kepada aku A-a-a-a-i aku nasihati kamu lebih baik jangan pelajari Kedua macam ilmu tersebut, kata Nona berbaju putih itu sambil menghela nafas Kenapa kakek itu mulai gusar? Sebab walaupun aku sudah mewariskan teori ilmu jaris yulosemsi dan ilmu pedang naga langit kepadamu Toh aku tetap tak bisa menyelamatkan selembar nyawaku Dikala kau sudah hafal dengan teori ilmu-ilmu tersebut berarti itulah saatnya kau akan membunuh aku Tanda petik Kakek ceking itu tertawa serak Nona betul-betul amat cerdik Ternyata apa yang menjadi rencanaku berhasil kau tebak secara jitu Setelah menghela nafas panjang, satu anjutnya Padahal kecantikan Nona bagaikan bidadari dari kahyangan Siapa saja yang berjumpa denganmu tentu akan menaruh rasa simpatik Bahkan manusia berhati sekeras baja pun tak akan tega turun tangan terhadapmu Tapi aku, aku dipaksa oleh keadaan sehingga mau tak mau Kau tak lebih hanya takut aku wariskan lagi ilmu jaris yulosemsi dan ilmu pedang naga langit itu Kepada orang lain setelah mewariskannya kepadamu Tanda petik Benar, jika setiap orang mengetahui rahasia ilmu tersebut Maka kedua macam kepandayan itu sudah bukan terhitung ilmu langka dari dunia persilatan lagi Tanda petik Sayang sekali usahamu itu bakal sia-sia belaka HMMM jika kau berani menipu aku barang sepatah kata saja Akanku buat dirimu tersiksa siang malam teriak kakek ceking itu semakin gusar Meskipun kau mengenakan topeng kulit sehingga sulit bagiku untuk menyaksikan wajah aslimu Namun kalau ditinjau dari perawakan serta susunan tulamu, aku Yakin kau tidak berbakat untuk mempelajari ilmu siulosemsi dan ilmu pedang tian liong pat kiam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!